Provinsi DKI Jakarta resmi meretapkan upah minimum provinsi tahun 2022. Kenaikannya sebesar Rp37.749 dibandingkan tahun sebelumnya. Apa dasar kenaikan ini dan apa kebijakan pemerintah untuk pesejahteraan buruh? Kita bergabung dengan Rushdie Maulana untuk informasinya. Rushdie, berapa UMP DKI Jakarta tahun 2022? Ya, RZ dan Saudara, kenaikan UMP Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 sudah ditetapkan yakni sebesar Rp4.453.935 atau hanya naik sekitar 0,8% saja. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, tempatnya tahun 2021 adalah 3,27%. Nah, kondisi ini ternyata tidak hanya terjadi di DKI Jakarta saja, melainkan di seluruh Indonesia, yakni sesuai dengan pengumuman dari Kementerian Tenaga Kerjaan yang mengumumkan bahwa rata-rata kenaikan UMP secara nasional yakni sebesar 1,09% saja. Nah, kenaikan yang tidak begitu signifikan ini karena adanya formulasi penghitungan upah sesuai yang tertera pada Undang-Undang Cipta Kerja atau Undang-Undang Turunannya. Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta saat ini telah menjanjikan untuk mesejahterakan tenaga kerja atau para buruh dengan program 7 Hidup Mudah di DKI Jakarta. Seperti ada beberapa poin, diantaranya yang pertama adalah penjelas perluasan kriteria penerima kartu pekerja Jakarta, kemudian yang kedua ada kemudahan pendidikan untuk anak-anak dari penerima kartu pekerja Jakarta, yang ketiga ada perbanyakan program pelatihan bagi buruh, kemudian yang keempat ada pengembangan program Jack Pruner dan Koperasi Buruh, kemudian yang kelima ada program biaya pendidikan bagi buruh yang di Tihaka, kemudian yang keenam ada program bantuan bagi anak-anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19, dan yang terakhir yang ketujuh adalah bantuan sarana-prasarana bagi serikat buruh yang memiliki usaha. Lalu apa alasan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikkan upah minimum provinsi sebesar 0,8 persen di tahun 2022? Berikut pernyataan resmi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Risa Patria. Semoga gagasan tidak hanya menjadi sebuah wacana saja, namun bisa benar-benar mesejahterahkan para tenaga kerja. Demikian kembali.